Bioskop Apakah kini saat yang tepat mengizinkan Bioskop dibuka kembali? Pasalnya Bioskop masuk dalam kategori tempat yang memiliki tingkat risiko penularan yang cukup tinggi. Kita akan bahas bersama Windu Purnomo, alih kesehatan masyarakat, FKM Unair. Pak Windu, selamat malam. Selamat malam. Pak Windu, untuk orang-orang yang haus akan tontonan, haus akan hiburan, kabar ini seperti pelepas dahaga. Tapi dengan kondisi pengendalian COVID-19 sekarang ini, Anda melihat apakah betul ini saat yang tepat untuk membuka kembali Bioskop? Saya ini juga pecandu nonton ya. Saya dalam keadaan biasa itu seminggu bahkan bisa dua kali nonton dalam satu minggu. Nah, jadi begini. Ini kan Bioskop ini kan sebetulnya termasuk salah satu lokasi yang di tengah pandemi ini yang sangat berisiko tinggi. Jadi kalau ada skala dari 1 sampai 9, menurut risiko tadi, tingkat risiko dari 1 dari yang paling ringan sampai yang 9 paling berat, Bioskop itu adalah yang nomor 9. Jadi skalanya tertinggi. Jadi itu sama dengan kita ke cafe. Cafe itu juga sama dengan Bioskop. Apalagi Bioskop itu adalah ruangannya tertutup. Kecuali kalau Bioskop yang ada di luar ruangan seperti drive-in misalnya. Dan dengan bermacam-macam jenis Bioskop itu yang di luar ruangan itu tidak apa-apa. Tetapi ketika Bioskop seperti yang sekarang pada umumnya, itu sangat bertinggi. Karena sirkulasi udara kan memang tidak sebaik jika kita di luar. Nah, padahal seperti yang kita ketahui, kemarin WHO sendiri sudah menerima bukti bahwa penularan tidak hanya melalui droplet. Jadi ada para ahli sekitar 230-an ahli di 32 negara, dan itu diterima buktinya oleh WHO. Dan mereka akan menerbitkan panduan. Yaitu bahwa cara penularan COVID-19 itu tidak hanya melalui droplet, tapi bisa melalui udara. Nah, jadi ini sangat berbahaya kalau Bioskop sudah keburu dibuka di tengah pandemi ini yang belum ada tanda-tanda mencapai puncak. Nah, ini Mbak Tiffany yang harus pertimbangkan. Oke. Setelah tanggal 29 Juli ini kan tinggal beberapa hari lagi ya. Nah, Pak Windu, artinya gini, ini kan rawan penularan. Anda sebutkan tadi, risiko penularannya di Bioskop mengingat sirkulasi udaranya tidak sebaik dengan outdoor. Karena ini ruangannya tertutup, bahkan droplet itu tidak hanya menyebar, atau misalnya virus ini tidak hanya menyebar melalui droplet maksudnya, tapi juga bisa melalui udara tadi Anda sebutkan juga. Nah, artinya adakah celah atau kelonggaran idealnya untuk nanti ketika Bioskop ini akan kembali dibuka harus seperti apa? Ya, ini secara normatif ya, ini secara normatif. Terusnya cukup tidak boleh dibuka terlebih dulu. Jadi artinya terlalu keburu kalau pada tanggal 29 Juli sudah dibuka. Karena sekali lagi tadi, bahwa Bioskop adalah salah satu lokasi yang high risk. Jadi risiko yang dengan skala tertinggi, nomor 9 ya, jadi skala 9. Nah, tetapi katakanlah ya, ini kita, saya sebagai, apa namanya, ahli kesehatan masyarakat, teman-teman ahli kesehatan masyarakat ini kan kadang menyadari bahwa pembangan perintah ya, atau pertimbangan yang lain itu tidak hanya sekedar pembangan epidemiologi, sekedar pertimbangan kesehatan masyarakat, tapi ada pertimbangan lain. Nah, jadi kalau memang dipaksakan untuk dibuka, ya itu memang sekali lagi kita harus menyadari konsekuensinya. Ya, konsekuensi itu harus disadari. Ya, jadi kalau misalnya nanti terjadi keluaran dengan kluster-kluster baru, yaitu penonton Bioskop, jadi kita harus segera begitu ada kluster-kluster seperti itu, segera Bioskop harus ditutup kembali. Itu yang pertama. Yang kedua tentu, kita harus melakukan protokol kesehatan yang spesial ya, untuk Bioskop. Jadi misalnya, ketika Bioskop, apa namanya, artinya ditayangkan, film ditayangkan, selama film ditayangkan misalnya, itu semua pintu tetap harus buka. Ya, tidak jangan ditutup. Jadi semua pintu ya, pintu yang exit, pintu masuk, tetap dibuka ya. Paling tidak, meskipun tetap itu tidak memadai, tetapi ada udara yang masuk, ada udara yang keluar dan masuk. Nah, kemudian, saya lagi bahwa jarak tidak cukup satu meter, kalau antar kursi ya, karena ini betul-betul ruangan yang tertutup. Jadi jarak harus lebih lebar, lebih panjang daripada satu meter, antar kursi penonton. Jadi, katakanlah, tidak separuh ya, separuh, jangan kemudian 50% dari kapasitas gitu, tetapi mungkin cukup 30%, 30% kapasitas itu yang boleh digunakan gitu. Nah, tetapi sekali lagi, ya, begitu nanti ada kluster baru misalnya, nah ada kluster baru yang berasal dari para penonton Bioskop, kira Bioskop-Bioskop harus ditutup kembali. Oke. Begitu, Mbak. Baik, baik, terima kasih Pak Windu sudah bergabung dengan CN Indonesia Connected malam hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi catatan ya, ketika nanti 29 Juli, bioskop di seluruh Indonesia akan serentak kembali dibuka. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Selamat malam.